Dari informasi politik di Liputan 6 pagi, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar di Jakarta. Keduanya asik berbincang di sebuah cafe di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Ganjar menghadiahi sepasang lovebird berbulu merah dan juga hijau yang menjadi warna dasar PDIP dan PKB. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan bertemu dengan Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar alias Caimin di sebuah cafe di bilangan Jakarta Selatan. Ompak mengenakan kemeja berwarna putih, baik Ganjar maupun Caimin berbincang sambil minum teh. Dalam kesempatan ini, Ganjar menghadiahkan sepasang burung jenis lovebird berbulu merah dan hijau, warna dasar PDIP dan PKB. Pertemuan Ganjar dan Caimin ini terjadi tak sampai sepekan setelah Partai Golkar dan PAN merapat ke kubu koalisi Gerindra dan PKB yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto. Sementara lembaga survei indikator politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru yang menunjukkan elektabilitas bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo rebound atau kembali naik. Ganjar berada di atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi tiga nama jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Di 2022 yang unggul adalah Ganjar, betul ya. Di 2003 minimal sampai bulan Juli survei ini dilakukan itu keunggulan elektabilitas Ganjar secara umum rata-ratanya lebih tinggi dibanding Pak Prabowo maupun Anies. Dari sisi etnik, etnik Jawa cenderung lari ke Ganjar. Mungkin karena Ganjar Pranowo orang Jawa ya. Burhan Udin Muhtadi menyebut elektabilitas Ganjar 35,2 persen jika pil pres diadakan sekarang. Kemudian Prabowo 33,2 persen dan Anies 23,9 persen. Meski dinamis dari tahun ke tahun, Burhan menyebut secara umum elektabilitas Ganjar rata-rata lebih tinggi dibanding baca pres lainnya. Tim Liputan melaporkan.